Dan saudara polisi mengantongi bukti rekaman CCTV dari apartemen mahasiswi Universitas Air Langga yang ditemukan tewas di dalam mobil. Dari CCTV terlihat mahasiswi Unair sendirian keluar dari dalam kamar. Mahasiswi ini keluar kamar membawa sebuah tas dan jaket dan langsung menuju lift yang ada di apartemen. Dalam lift ia nampak gelisah dengan sesekali menggaruk-garuk kepala. Tak berselang lama ia sampai basement dan memacu kendaraannya seorang diri. Polisi menyebutkan dari keterangan sang adik sebelum meninggalkan apartemen mahasiswi itu sempat berpamitan kepada adiknya. Polisi terus mendalami penyebab kematian mahasiswi kedokteran hewan Universitas Air Langga yang meninggal di dalam mobil di parkiran sebuah ruko kosong. Polisi saat ini melakukan uji toksikologi dan menguji laboratorium surat wasiat yang ditemukan di dalam mobil. Polida Jawa Timur terus mendalami penyebab kematian BCAH mahasiswi kedokteran hewan Universitas Air Langga yang meninggal di dalam mobil di parkiran apartemen. Setelah rampung mengotopsi jenazah, polisi selanjutnya akan melakukan uji toksikologi. Uji toksikologi dilakukan dengan mengambil sampel organ yang dilakukan tim dokter Rumah Sakit Bayangkara, Polida Jawa Timur. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada racun atau tidak. Untuk hasil otopsi, memang otopsi sudah selesai. Kami sekarang saat ini sedang menunggu hasilnya dari kedokteran forensik di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Mungkin nanti bisa ditanyakan sendiri ke Rumah Sakit Bayangkara seperti apa hasilnya. Selain itu, untuk memastikan penyebab kematian, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap sampel-sampel organ dalam korban. Apakah ada racun atau tidak, nanti kita tunggu hasilnya. Hingga kini polisi juga masih menyelidiki temuan surat wasiat yang ditemukan dalam mobil. Tim Laboratorium Forensik Polida Jawa Timur telah melakukan uji lab surat wasiat untuk mengungkap keaslian tulisan tangan. Surat wasiat yang ditemukan memiliki ciri tulisan yang mirip dengan tulisan mahasiswi UNER ini. Namun polisi ingin tetap memastikan keaslian surat tersebut. Di TKP itu ditemukan adanya surat wasiat. Kan begitu. Jadi surat wasiat itu ditulis tangan. Yang kemungkinan besar identik yang menulis adalah korban. Namun demikian, polisi tetap cermat. Itu tetap akan kita uji Laboratorium Forensik. Apakah itu benar tulisan daripada korban. Dalam mobil, polisi menemukan dua pucuk surat yang ditujukan kepada orang tua, kerabat, dan teman yang berisi permintaan maaf. Pihak keluarga memastikan tulisan di surat adalah tulisan tangan BCAH. Keluarga juga mengaku tidak pernah mendengar keluhan atau masalah sebelumnya. Karena dia meninggalkan dua cari kertas ya surat. Yang isinya itu ya dia setengahnya pamit-pamit. Mohon maaf. Dan tulisan itu sudah kita cross-check. Memang betul-betul tulisannya Bernadette. Dan setiap kepolisian juga sudah nge-check sama. Tulisannya persis. Kalau selama ini memang apa... Hingga kini polisi juga telah memeriksa sembilan orang saksi. Termasuk adik, teman, dan satpam rukun tempat jenasa ditemukan untuk menyelidiki. Penyebab pasti kejadian ini. BCAH ditemukan tak bernyawa di dalam mobil dengan kepala terbungkus oleh kantung plastik putih. Di samping tubuhnya, polisi juga menemukan sebuah tabung helium. Tim Liputan, Kompas TV. Belengkap soal penyelidikan kematian mahasiswi dalam mobil di parkiran apartemen. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Jack Robby di Sidoarjo, Jawa Timur. Jack Robby, apa saja yang tengah digali polisi terkait dengan temuan CCTV dan juga hasil dari uji toksikologi atas kematian korban?